Nah teman-teman pada video kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman cara untuk kita menggunakan ini ya teman-teman Baja Semburan Nanogreen ya teman-teman terutamanya untuk awasan perkebunan sawit Jadi ini adalah cara-cara untuk kita melakukan semburan dengan menggunakan baja nanogreen ini Untuk melipat gandakan kita punya hasil serta menjimatkan kos pembajaan kita teman-teman Kelebihan dengan menggunakan baja nanogreen ini ya teman-teman baja Semburan Nanogreen Ialah untuk menggalakan pertumbuhan pokok lah teman-teman Lepas itu dapat menghasilkan bunga serta buah yang berkualiti Dan boleh memperbaiki sistem akar Serta memulihkan struktur tanah teman-teman Ini juga boleh disemburkan pada bagian tanah Yaitu kalau di bagian sawit adalah sekurang-kurangnya tiga kaki ya teman-teman Daripada pangkal pokok tersebut Boleh disembur di bagian tanah lah teman-teman Untuk memperbaiki sistem struktur tanah itu Jadi ini juga boleh disemburkan dalam pelbagai jenis tumbuhan lah teman-teman Bukan hanya sawit Asal buah-buah juga boleh teman-teman Padi juga boleh Dan juga kelebihan baja ini adalah salah satunya jimat Dari segi penggunaan kita Dalam terutamanya dalam semburan teman-teman Karena ini dalam satu liter sahaja Kita boleh sembur dalam sekitar Lebih 10 tangki teman-teman Karena campurannya sangat Boleh dikatakan jimat lah teman-teman Apalagi kalau di menggunakan kita punya Pump itu teman-teman Yang berkapasiti 16 liter Lagi jimat sedikit teman-teman Ini ya teman-teman Contohan Ini adalah Bajarnya ya teman-teman Itu jumlah kapasiti 1 liter Dan juga Nah inilah kelebihan-kelebihannya ya teman-teman Jadi Cara penggunaan Perti kita lihat Adalah 20 liter ya teman-teman 100 ml Inilah cara-cara penggunaan ya teman-teman Adalah 100 ml Untuk 20 liter Jadi kalau untuk Jadi pump racun yang saya gunakan ini Adalah berkapasiti 16 liter Jadi disesuaikan saja lah Berapa Dia punya Kuantiti ya teman-teman ML yang perlu kita Gunakan Untuk 16 liter Saya menggunakan sukatan Yaitu 90 ml teman-teman Lebih kurang Untuk 16 liter ya teman-teman Jangan kasih lebih Cuma jangan Anul lah teman-teman Cuma jangan Kurang amount ya teman-teman Nanti Tidak berapa efektif Kita punya Pembajaan Kalau kurang Jadi sekitar begitu Kita akan Ini masukkan Jadi kita akan Menggunakan Nanti kita akan Sampurkan Nah teman-teman Kita akan melakukan Satu pembajaan ya teman-teman Teknik pembajaan yang betul Untuk menggunakan Nano green Jadi Caranya Yalah Seperti begini Ini Kalau ada semak-semak Teman-teman Perlu dibersihkan Dulu teman-teman Untuk memastikan Kita punya Pembajaan Adalah lebih Efektif Teman-teman Dengan Menggunakan Bajaan Nano green ini Jadi Saya akan Mulakan Begini catatanya Teman-teman Kita akan Memaja Di bagian Pangkal Terlebih dahulu Teman-teman Saya menggunakan Pomeracun yang berkuasa B3 Jadi Lebih Serakata Dan Lebih Menjimatkan Nah teman-teman Kita akan Lakukan Sempulan Kita akan Lakukan Sempulan Begini Sempulkan Perhatian Sini Dengan Cara Minim Kita akan Bajakan Bis Keliling Ini Itu Di bagian Akar Atau Pangkal Sawit Tersebut Ini Untuk Pokok Yang Sudah Tinggi Teman-teman Saya Lakukan Sempulan Pada Bagian Pangkal Dan Juga Di Bagian Batang Teman-teman Seberapa Tinggi Yang Anda Boleh Capai Jadi Saya Suruhkan Anda Menggunakan Pump Yang Mempunyai Kuasa Battery Ataupun Yang Menggunakan Mesin Teman-teman Karena Lebih Satu Jimat Dan Juga Lebih Sekata Dia Punya Kadar Sempuran Oke Teman-teman Saya Akan Tunjukkan Cara Untuk Sempuran Bagai Pokok Yang Rendah Pula Oke Bagi Melakukan Sempuran Untuk Sawit Yang Masih Diketergirikan Rendah Seperti Begini Caranya Untuk Kita Membaja Teman-teman Seperti Biasa Kita Akan Membaja Di Bagian Pangkal Dulu Melakukan Sempuran Di Bagian Pangkal Kita Keliling Teman-teman Pokok Lepas Itu Kita Akan Melakukan Sempuran Pada Bagian Dia Punya Batak Seperti Begini Dan Untuk Dia Punya Boah Teman-teman Bagian Boah Teman-teman Kita Beli Juga Melakukan Sempuran Bagian Boah Dan Pelepah Jika Masih Dalam Keadaan Rendah Sebegini Di Pelepah Pun Sempurkan Seperti Teman-teman Di Bagian Boah Dan Pelepah Begitulah Teman-teman Cara Untuk Kita Membajah Bagi Sawit Yang Berukuran Rendah Dan Juga Tinggi Dengan Menggunakan Bajah Sempuran Nano Green Sekian Saja Video Jadi Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Juga Nyalakan Notifikasi Untuk Sampai Nanti Bila Saya Upload Video-video Seterusnya Anda Ternotifikasi Terima kasih Selamat Selamat Jumpa Lagi Ternotifikasi